Salam cerdas, salam rayu buat semuanya. Sering kita masih mendengar tentang ramalan-ramalan prediksi terawangan tentang memunculnya Satrio Peninggit, Ratu Adil, di akhir zaman. Dari waktu ke waktu sering dibicarakan di masyarakat, khususnya di tanah Nusantara ini. Ini hanya akan menjadi sebuah cerita fiksi yang tidak akan pernah ada kenyataannya. Apabila kita hanya berharap satu orang muncul memperjuangkan jutaan orang sendiri, hanya dia yang mampu. Ini kayak halusinasi yang tidak ada habisnya. Dosok Satrio Peninggit dan Ratu Adil ini sebenarnya pesan moral dari si peramal tentang bangkitnya kesadaran spiritual di Nusantara ini. dimana generasi spiritual Nusantara ini bisa kembali ke kebangkitan spiritualnya memiliki kesadaran diri yang tinggi sehingga menyadari dirinya kembali ke jati dirinya menjadi pemimpin pada dirinya masing-masing ini sebenarnya pesan moral kalau kita nunggu sosok yang datang saya rasa itu hanya sebuah lelucon kalau pengakuan banyak di luar pengakuan tentang keberadaan ini tahu ini ciri-cirinya ini posisinya ini terawangannya ini tapi kenyataannya tidak ada yang datang tidak ada yang muncul ada yang merasa kenal ada yang merasa mengenal ada yang merasa ini itulah hanya cerita belakang karyanya apa yang diceritakan itu nunggu waktu nunggu ini itu hanya omong kosong kalau bagi saya makanya Satropi Ngetratu Adil itu hanya halusinasi yang tidak ada ujungnya dimana semua orang berharap munculnya satu orang untuk memamurkan semuanya bahkan alam semesta itu mustahil seharusnya kesadarannya kembali ke diri masing-masing bertanya kamu Satria atau tidak kalau Satria yuk berjuanglah dari pingitan hidupmu dari belenggu hidupmu sehingga di saat diri kita bisa keluar dari pingitan atau belenggu hidup kita kita akan menjadi ratu disitu ratu untuk diri kita sendiri setidaknya adil untuk diri kita sendiri untuk keluarga kita bisa semua orang yang bisa kembali ke itu kemamuran pasti terjadi kita hilangi rasa merasa ini merasa kenal merasa terus kita hanya menumpukan harapan negeri ini tidak akan berubah kalau kita hanya berharap ya kita harus mulai menimbulkan sifat-sifat kesatria itu pada diri masing-masing bilangkan rasa ketakutan jangan takut untuk merdeka jangan takut untuk bebas biar menjadi Satrio Piningit kalau masih terpingit semuanya tidak akan keluar Satrio Piningitnya apalagi ratu adilnya tusah Satrianya aja masih terpingit ratunya mau adil bagaimanapun ya tetap nanti dicaci dimaki dicelak karena apa kurang kesadaran dirinya jadi tanda-tanda kemunculan ciri-cirinya bla 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 ini kalau memang ada yang ngomong tahu kenal kenapa tidak dikeluarkan kenapa orangnya tidak keluar terus apa yang sudah dia perbuat sehingga dia menjadi seorang Satria tidak usah jauh-jauh untuk masyarakat atau dirinya sendiri itu apa yang sudah dia perbuat untuk dirinya sendiri aja tidak bisa apalagi untuk dunia kalau katanya nunggu mau nunggu apa nunggu kiamat atau nunggu apa nunggu negara ini hancur atau bagaimana nah itu yang harus kita pahami harus kita sadari jangan termakan oleh cerita-cerita yang kurang jelas sebuah ramalan itu bukan sebuah kebenaran itu hanya ramalan tapi ramalan bisa wujud kalau kita yakini kita munculkan kita wujudkan itu akan wujud makanya buat semuanya saat kita mendengar tentang isu-isu ini tentang adil itu bukan tokoh itu pesan moral untuk seluruh anak cucu nusantara untuk bangkit kembali untuk sadar kembali untuk berjuang kembali memakmurkan bumi nusantara ini sesuai dengan ajaran leluhur kita terdahulu karena leluhur kita terdahulu bisa makmur disini bisa tenar disini ajarannya dicari oleh seluruh negara bisa menjadi mercusuar dunia kalau sekarang kita gak mau bangkit gak mau sadar ya sudah akan seperti ini selamanya dan jangan berharap akan ada orang turun dari langit untuk memakmurkan hidup semuanya hanya satu orang gak akan ada boleh dibantah tapi kita harus pakai logika harus pakai pola pikir yang benar jangan hanya merasa karena negeri ini tidak bisa dirubahnya dengan rasa membutuhkan pola pikir yang benar yang cerdas semoga bermanfaat buat panjenan semua salam rahayu selamat selamat Terima kasih.